Intro Perkenalkan, saya Muji Rahayu, Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Saru. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan filter air dari Nazapa, perubahan sekolah kami sangat signifikan. Semula, anak-anak jarang mengkonsumsi air peti. Kemudian, mereka banyak jajan dengan minuman air yang berwarna dan banyak sekali mengimbulkan sampah plastik di lingkungan sekolah. Ada cerita sedikit tentang Nazapa ini. Di mana anak-anak sebelum mendapat bantuan air Nazapa ini, anak-anak lebih banyak jajan di luar, kemudian juga sampah sangat berserakan. Itu tidak menguntungkan bagi kami. Namun, setelah beberapa bulan kemudian, ada tim yang memberikan hibah berupa air mineral saringan Nazapa ini. Alhamdulillah, anak-anak kami lebih suka minum yang ada di kelas. Dengan demikian, anak-anak bisa mengurangi untuk uang jajan, kemudian juga sampah juga tidak begitu berserakan. Adanya bantuan dari Nazapa, anak-anak mulai membiasakan diri membawa tempat minum dari rumah dan mereka mengkonsumsi minum air dari filter Nazapa. Alhamdulillah, pelaku anak-anak juga semakin yang baik. Di antaranya adalah sudah disiplin dalam mengkonsumsi air, kemudian mereka rajin membersihkan filter air dari Nazapa. Saya, Maman Curiaman, Pela Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada PP Nazapa atas bantuan yang diberikan untuk 151-an pendidikan sekolah terkait dengan bantuan filter air minum. Yang kedua, tentunya bantuan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi tumbuh kembangnya fisik anak-anak kita yang berindikasi dari meningkatnya pemanfaatan filter air minum itu melalui minum air yang bersih dan sehat. Saya berharap selain sekolah kami, sekolah lain juga dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan. siswa-siswa kami dengan mendapatkan bantuan dari Nazapa Pilker. Terima kasih, Nazapa.